Revisi Undang-Undang KPK Bukan kebelakang Hukum positif sebagai buatan manusia Bukanlah hal yang tahu untuk diubah Sehingga revisi Undang-Undang KPK Adalah sebuah keniscayaan Tapi jangan sampai melemahkan KPK Karena tujuan sebenarnya dari revisi Adalah untuk memperkuat KPK Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini KPK telah banyak mengungkap kasus korupsi Namun tentu setiap peraturan Memiliki kelemahan olehnya itu Perlu ada revisi untuk memperbaiki Kekurangan tersebut Dan masyarakat tidak perlu khawatir Karena Presiden sendiri menjamin Bahwa revisi Undang-Undang KPK Untuk memperkuat KPK Bukan melelahkan KPK Seperti asumsi publik saat ini Olehnya itu kami dari Aldeba Winas Sebagai tim yang pro dalam perdebatan ini Mengusulkan beberapa pasar Yang kiranya dapat dimuat Dalam revisi Undang-Undang Untuk meningkatkan kualitas KPK Dari segi kapasiti building dan kelembagaan Yang pertama dari segi kapasiti building Selain dari yang diusulkan oleh Parlamen Menurut kami pada rancangan Undang-Undang KPK Juga dibutuhkan pasal yang memungkinkan Dibentuknya penyidik KPK yang independen Yaitu penyidik di luar kepolisian Dan kejaksaan yang memungkinkan KPK Menikuti penyidik tanpa ada interkansi dari institusi Baik kepolisian maupun kejaksaan Ini bertujuan untuk meningkatkan independensi KPK Namun perlu digarisbawai bahwa penyidik tersebut Betul-betul dari kalangan profesional Agar potensi adanya kepentingan lebih kecil untuk terjadi Kemudian yang kedua dari segi kelembagaan Setuju dengan usulan Parlamen yang direbuskan adanya lembaga pengawas KPK Sebagai pada lembaga lain yang memiliki lembaga pengawasan eksternal Seperti polisi yang diawasi oleh komisi polisi Kejaksaan yang diawasi oleh komisi kejaksaan Kehakiman yang diawasi oleh komisi judicial Maka ketika KPK dianggap sebagai bagian dari criminal justice system Seharusnya lembaga pengawas pun juga ada Hal ini menurut kami tidak sama sekali melemahkan KPK Karena pengawasnya diangkat bukanlah dari kalangan yang mempunyai kepentingan politik Akan tetapi dari kalangan akademisi maupun profesional yang mempunyai kredit di kelas Dan tidak sama sekali mempunyai ambisi yang juga terpercaya Kemudian Dewan Pengawas ini nantinya akan menegur para pimpinan Ataupun penyidik yang dianggap melanggar ketika maupun prosedur dalam menjalankan tugas di KPK Hal ini menurut kami sangat penting untuk meminimalisir dan menjaga perbuatan abis of power dari KPK Sehingga sangatlah tidak benar jika dianggap adanya Dewan Pengawas akan mengkendelkan KPK Selanjutnya mengenai penyadapan mayoritas kasus-kasus besar yang diungkap KPK merupakan hasil dari penyadapan Seperti suap terhadap Akil Mukhtar mantan Ketua MK terhadap kasus Pilkada Hal ini tidak bisa dibatasi dengan izin dari Ketua Pengadilan karena akan menghilangkan independensi KPK Olehnya itu kami memberikan solusi bahwa izin penyadapan KPK nantinya diberikan oleh Dewan Pengawas Bukan Ketua Pengadilan yang malah memberlambat kinerja KPK Sekian terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih